Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang hari ini adalah tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi pihak Pinangki. Jaksa Pinangki didakwa menerima uang 500 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah dari Joko Chandra. Selain itu, Jaksa Pinangki juga melakukan tindak pidana pencucian uang dan melakukan pemufakatan jahat. Pinangki didakwa menerima uang dari Joko Chandra terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Fatwa itu menjadi upaya Joko Chandra agar tidak dieksekusi terkait pengalihan hak tagi Bank Bali, sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani ponis 2 tahun penjara. Atas perbuatannya, Pinangki dijerat pasal 5 ayat 2 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah menonton! Renat, pukul berapa agenda sidang dimulai dan bagaimana tanggapan dari JPU terhadap eksepsi Pinangki? Selamat siang, Agita dan juga pemirsa terkait sidang ekspepsi ataupun tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi ataupun nota pembelaan yang dikeluarkan oleh pihak puasa hukum Pinangki. Pada minggu lalu, hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggerendakan sidang tanggapan terhadap eksepsi pembelaan tersebut setelah sebelumnya ditunda akibat ditutupnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah diketahui ada beberapa pegawai yang terpapar positif COVID-19 dan persidangan sejatinya sudah dimulai dari pukul 11 tadi di mana sebenarnya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengizinkan untuk iklan secara online namun terdakwa Pinangki memutuskan untuk hadir secara langsung dan kini persidangan telah dimulai dan agendanya adalah membacakan tanggapan terhadap eksepsi ataupun nota pembelaan yang diberikan oleh puasa hukum Pinangki padahal pada persidangan sebelumnya yaitu pada sidang yang memberikan, ya sidang yang menggerendakan terkait eksepsi ataupun nota pembelaan pihak Pinangki mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa tidak ada menerima uang sebanyak 500 USD yang didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum seperti yang tertera dalam surat dakwaan pada sidang pertama yaitu tentang sidang dakwaan dan juga pihak puasa hukum Pinangki mengatakan bahwa tidak ikut serta dalam pembuatan action plan di mana action plan ini didakwakan pada sidang pertama yaitu dibuat oleh Jaksa Pinangki bersama Andi Irfan salah satu politisi Andi Irfan dan action plan ini terdiri dari 10 cara yaitu agar nantinya Joko Chandra buron kasus hak tagi Bank Bali ini dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman dan dari nota pembelaan tersebut kini Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tanggapan padahal pihak Jaksa Penuntut Umum memberikan beberapa dakwaan memang kepada Jaksa Pinangki terkait keterlibatannya dalam pengurusan fatwa MA di mana fatwa MA ini dijadikan salah satu cara bagi Jaksa Pinangki dan juga Andi Irfan untuk memberikan ataupun membantu Joko Chandra untuk kembali ke Indonesia tanpa melalui proses peradilan. Ada pun ada beberapa dakwaan memang yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum pertama yaitu terkait menerima sejumlah uang yaitu 500 ribu USD untuk mengurus fatwa tersebut yang nantinya ditertera dalam surat dakwaan yaitu tentang action plan bersama Andi Irfan di mana Pinangki didakwa dengan pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi di mana dihukum 1 hingga 5 tahun penjara dan juga denda paling sedikit 50 hingga 250 juta dan tak hanya terkait menerima suap ataupun menerima uang dari terdakwa yang lainnya yaitu Joko Chandra Pinangki juga didakwa juga terkait pelanggaran ataupun menggunakan jabatannya sebagai aparat di kejaksaan dengan tidak baik ataupun tidak profesional di mana pihak Jaksa Penuntut Umum menuntut Pinangki melalui pasal 5 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah di Undang-Undang 20 tahun 2001 terkait tindak pemberantasan korupsi di mana Jaksa Pinangki ini dituntut sebanyak 1 hingga 5 tahun penjara dan juga denda paling sedikit 50 juta hingga 250 juta dan pihak Jaksa Pinangki sudah mengajukan nota pembelaan ataupun eksepsi pada sidang lalu dan kini Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan terkait nota-nota pembelaan seperti tidak ikut menerima uang suap tersebut ataupun tidak ikut serta dalam pembuatan action plan dan hari ini Jaksa Penuntut Umum akan melakukan atau memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan tersebut. Ya Renat, tadi Anda sudah menjelaskan beberapa dakwaan diantaranya adalah Jaksa Pinangki ini menerima suap dari Joko Chandra terkait dengan kepengurusan patwa di Mahkamah Agung. Bisa Anda jelaskan dakwaan lainnya yang ditujukan terhadap Pinangki yang disorot dalam kasus ini? Ya memang ada beberapa dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Jaksa Pinangki tidak hanya soal menerima suap dari Joko Chandra yaitu 500 ribu USD yang saya sebutkan tadi ataupun terkait pelanggaran jabatan ataupun tidak profesionalnya Pinangki dalam memegang jabatannya di Kejaksaan dan JPU juga menuntut Pinangki dengan beberapa dakwaan memang ya itu terkait juga dengan tidak pidada penjualan uang sebagaimana terdapat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penjualan uang di mana pihak JPU mengatakan bahwa uang yang diterima oleh Jaksa Pinangki sebesar 500 ribu USD ini akan digunakan Pinangki ataupun telah digunakan oleh Pinangki untuk membeli, maksud saya membeli beberapa kebutuhannya ataupun membeli barang-barang mewah yang hasilnya itu berasal dari uang yang diberikan Joko Chandra sebesar 500 ribu USD tadi dan tak hanya itu ada lagi dakwaan lain yaitu terkait korupsi di mana masih terkait uang tersebut yaitu uang 500 ribu USD tersebut di mana pihak Pinangki berencana memberikan uang tersebut kepada beberapa oknum di Kejaksaan Agung ataupun beberapa oknum di Mahkamah Agung di mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk memperlancar urusan penghapusan retronis Joko Chandra dan juga memperlancar urusan-pengurusan patu AMA agar nantinya Joko Chandra dapat pelenggang bebas masuk kembali ke Indonesia Baik, terima kasih atas informasinya Renard, selamat bertugas kembali Pemirsa demikian laporan dari Renard Christian dan Juru Kamera Henki Haryanto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat